hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini masih tetap di channel Trismaroni dengan lapak bonce betavishnya atau bonce bevy ya guys Oke pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan tips kebetulan ada cat masuk di WhatsApp saya dan beliau minta diajarkan cara membungkus ikan versi lapak bonce betavish ya guys nah kebetulan ini hari ini saya ada packing ke Jakarta jadi sekalian saya memberikan sedikit tips untuk cara membungkus ikan versi bonce ya guys Oke sebelumnya saya sedikit menginformasikan untuk sekedar referensi atau masukan dari saya ini plastik yang biasa saya gunakan ya ini sakura merk sakura ya guys ini di pasaran ada banyak jenis plastik PE ya ini kita bahas dulu plastiknya sebelum saya membungkus ikannya jadi ada beberapa ukuran juga ada 8x20 ini yang sering saya pakai untuk packing plakat ya terus ini 7x20 cm untuk panjang 3x lebarnya ya dan ini adalah 10x25 cm untuk apa namanya untuk packing half moon jadi giant juga kadang saya pakainya ini jadi plastik PE itu plastik yang kalau di dunia perplastikan itu dia tidak gampang bocor dan untuk kita tarik itu dia lebih mudah ini banyak merk sih ada merk tomat ada merk chakra Oh ya selain pakai sakura ini ya saya pakai merk chakra jadi dari awal saya jualan hanya dua tipe merk yang saya pakai yakni sakura dan chakra mungkin kalau yang lainnya ada tipe 22 atau 55 itu juga ada banyak versi apa namanya plastik PE yang dikeluarkan oleh masing-masing pabrik plastik ya guys cuma saya pakainya ini ya sakura sama chakra ini kebetulan cakranya udah habis jadi saya pakainya sakura Oke buat yang mau cek-cek di toko plastik deket sekitaran kota agan-agan atau brother sister mau gua dipersilahkan buat yang mau packing ikan bungkus ikannya Oke lanjut kita ke packing ikannya ya versi bonce Oke guys kita lanjut ke sesi membungkus ikan ala bonce ya guys ini yang pertama-tama air jangan lupa air disiapkan dulu serok gayung atau sirok plastik terus saringan ikan ikannya yang mau di packing ini saya airnya nggak bosen bosannya saya ingatkan saya pakainya air isi ulang Oke guys langsung aja saya berikan tutorial dan tips dari bonce ya versi packing ikan ini untuk pelakat saya pakainya ini ya guys ukuran 8x20 cm ini yang sering banget dan selalu saya pakai kita ambil dulu kita buka seperti ini guys ini saya versinya lada lama ini ya jadi sesuai permintaan emasnya yang ada di Medan jadi kebetulan ini cat yang masuk itu dari Medan minta tips dari saya nih ya kita ambil aja air secukupnya guys yang penting kalau saya sih ukuran airnya dengan udaranya maksudnya komposisi air dan udaranya itu 50 banding 50 ya guys nah kita buka seperti ini terus kita ambil plakatnya ya guys request dari emasnya yang disono pelan-pelan mbak jadi saya bisa bisa apa namanya bisa menyaksikan which cara packing dari mbaknya Oke ya ini nggak usah kita tiup karena kalau kita isi udaranya pakai udara hasil tiupan mulut kita nanti ini ada co2 yang ikut masuk ke plastik ini ya guys dan ini nggak bagus buat ikan cupang jadi tinggal kita posisikan aja seperti ini ya kira-kira kita dikira-kira ada udara masuk terus kita tekan seperti ini guys nah ini kita pantengin dulu ya kalau saya seperti ini guys kita pantengin dulu terus kita lihat ukuran air dan udaranya sudah pas atau belum terus kita tinggal tidurkan gini kondisi dia berenang aman atau tidak jadi kita kita sebentar tanpa ditiup guys karena nggak bagus kalau ditiup dikinin aja nah terus diputer udah ini kan kisarannya udah kisarannya udah pas 50% air dan 50% udara terus plastiknya kita puter ya terus ujungnya kita tarik aja kalau plastik PE tuh mudah ditarik guys nah tuh ditarik seperti ini tinggal kita tali aja ujungnya kalau saya ujungnya saya tali sebanyak dua kali sih guys udah gini aja guys ini versi plakat ya pakai plastik ukuran 8x20 cm ini yang ukuran plastik 10x25 cm untuk halmonnya ya guys ini saya geser dulu ini halmonnya kita buka seperti ini juga plastiknya kita isi air guys jangan lupa ini sedikit tips juga dari saya sebelum melakukan pengiriman ikan jangan lupa ikan dipuasakan dulu ya guys ini saya puasakan sekitar hampir dua hari ini untuk pengiriman ke Jakarta udah kita geser ya ini juga kita geser ntar kita lihat misalnya kok kurang apa namanya kurang air ya kita tambahin pokoknya kita bisa cek aja di cek aja si ikan bisa berenang atau enggak seperti ini ya guys udah nggak usah ditiup aja diginiin aja udah oke dia nah udah diputer aja tanpa ditiup ya guys tuh kita cek dia bisa berenang nggak oh ini kurang dikit air nah pokoknya tinggal dipaskan aja oh ini kurang dikit air nah pokoknya tinggal dipaskan aja yang penting ikan berenang dengan leluasa guys ini udah tinggal diginiin aja tanpa ditiup tuh tinggal diputer aja ya nah kita cek ikannya oke udah pas ini ya takarannya menurut versi saya kalau emasnya mau nambah ya enggak papa ini terus kita tinggal narik aja guys terus sekarang kita double plastik jadi untuk pengiriman dari lapak bonzo itu nggak abdol kalau nggak di di double plastik biar aman di jalan ya guys oke kita double plastik dulu untuk yang pelakat ya guys kalau saya biasanya sih pakainya dua atau tiga atau empat standarnya sih saya pakai ini lapis tiga tapi kalau untuk pengiriman banyak gitu ya saya biasanya pakai dua lapis aja nggak papa ini ujungnya jangan lupa di tekuk ya guys nah seperti ini nah jadi kondisi ikan itu nggak nggak kejepit kalau di nah ini kalau pe itu bisa ditarik guys nah nah tinggal diputer aja tinggal ditarik aja biar rapi disamakan ya gini ini rangkap lapis tiga ya berarti tinggal ditarik video kali ini bikin berkeringat guys karena ada aktivitas tarik menarik guys tuh nih buat keafdolannya yang terakhir saya tali dua udah biar cakep ujungnya sini kita isolasi guys ujungnya sini kita isolasi nah gini kan udah selesai tinggal yang halmonnya dengan cara yang sama juga guys sama seperti membungkus plakat tadi ya guys ini ujung plastik yang bagian ini ya ini kan ujungnya gini kayak tadi ditekuk aja tinggal kita tarik terus kita puter aja udah gini aja jadi packing dari lapak boncoy itu tanpa oksigen guys ikannya dan tanpa ditiup pakai udara mulut guys selamat menikmati jangan lupa diisolasi juga diberi isolasi biar cakep tampilannya udah gini aja sih guys dari lapak saya di akhir packing seperti ini saya bungkus dengan kertas ya guys nih kertasnya tinggal kita gulung aja kita isolasi tinggal kita rapikan aja ujungnya mau pakai koran juga enggak masalah guys yang penting kalau saya saya beri kertas untuk hasil akhirnya ya jadi biar apa namanya biar dia nggak ngedok lihat lawan meskipun di dalam kardus dia nggak nampak sih ya enggak ada cahaya cuma ya packing standarnya saya seperti ini guys sama ya guys seperti ini ini hasil akhir dari packing yang saya gunakan dan di pengiriman terakhirnya di packing terakhir kita masukkan ke box ini boxnya udah saya siapkan guys jangan lupa dalamnya dikasih styrofoam nah udah jadi untuk pengiriman luar jawa atau ke mana namanya ke area jawa gini aja saya ini packing standar dari lapak saya ya guys mungkin ini sekilas tips dari lapak lapak bonce semoga bermanfaat dan untuk emasnya yang ada di Medan ini saya ucapkan terima kasih karena udah request dan mau apa namanya mau sama-sama belajar untuk cara packingnya ya ini versi lapak bonce abita fish ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan misalnya mau dibikin yang lebih baik monggo sesuai dengan kreativitas emas agan brother sister lainnya lah ya ini yang jelas versi ala saya ya guys Oke terima kasih udah nonton video di channel YouTube saya jangan lupa untuk like share komen dan subscribe ya guys buat yang belum dan jangan lupa tanda loncengnya diaktifkan biar kalau ada video video terbaru dari lapak saya nggak ketinggalan dan versi kali ini lumayan lama ya guys tapi enggak apa dan semoga ini bermanfaat buat bagi siapapun yang udah nonton buat bagi siapapun pokoknya yang udah nonton video kali ini semoga bermanfaat dan bawa berkang rezeki juga sama-sama lancar ya guys selanjutnya jangan lupa untuk nyebarin virus ikan cupang hias ke seluruh wilayah Indonesia dan mancanegara agar keberadaannya makin-makin diketahui oleh hal yang banyak oke akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye tunggu video saya berikutnya selamat menikmati